Gimana caranya teman-teman bisa dari pemula endorse, sampai mungkin nanti campaign-nya 30 influencer per hari, bahkan nanti saya akan tunjukin ya, khusus di tempatnya Rizky ini, ada yang 1000 influencer per minggu gitu ya. Itu gimana caranya ya? Itu banyak banget ya Kak ya? Banyak banget sih, nanti kita kalau belum luar, kurang lebih itu dulu Kak ya Rizky. Oke oke, siap, baik kalau begitu Kak, ini topik yang sangat menarik banget ya. 30 aja aku udah kaget ya, ini 1000 influencer per minggunya tuh, kira-kira gimana sih cara handlenya gitu ya. Nah, mungkin pertama-tama nih Kak ya, tadi kan Kak Yosef udah sempat memperkenalkan diri ya ke teman-teman semua. Nah, mungkin selanjutnya nih Kak ya, karena kita di malam ini akan bahas seputar endorsement gitu ya Kak. Kalau boleh tahu nih Kak, sebagai pemula nih Kak ketika melakukan endorse ya, itu kira-kira apa aja sih Kak kesalahan pemula tuh yang sering banget terjadi dan kita ketemuin sehari-hari gitu Kak? Ya, jadi aku dulu punya online shop tahun 2013, jadi baru mulai online shop saat aku resign kerja, jadi sambil kerja sambil saya kasel lah. Mungkin teman-teman disini ada yang kayak gitu juga ya, sambil kuliah, sambil sekolah, sambil saya kaselnya online shop mulai di online. Waktu itu 2013, pertama kali aku endorse tuh, inget banget karena kerja udah punya gaji, nabung kan, per bulan aku nabung sisihin uang gitu. Sampai, kalau nggak salah 5 juta, 6 juta, udah nabung beberapa bulan, ngendorse ke influencer yang gede banget gitu. Ternyata hasilnya pun nggak sebagus yang kita kira gitu, kirain oh influencernya besar bagus. Nah, uniknya nggak lama dari itu, saya udah kesana kemari belajar mengenai digital marketing, coba lagi ke tempat orang yang sama gitu ya, ke influencer yang sama. Ternyata berhasil, jadi kadang-kadang kita gagal di endorsement itu bukan karena influencernya, tapi karena kita mungkin ada sesuatu yang di seputar endorsement teknik ini, kita belum paham nih, belum ngerti nih gimana caranya gitu. Ternyata bukan influencernya yang salah, tapi waktu itu adalah strategi saya yang belum terlalu bagus di endorsement gitu. Nah, jadi asumsi pertama adalah harus langsung endorse ke influencer yang besar-besar. Nah, padahal sekarang kan kalau teman-teman tahu ya, siapa sih sekarang yang nggak mau jadi content creator sama influencer? Nah, kayaknya kita aja atau sekolah kebiasa aja atau bro Rizky aja juga, kita pengen juga kan untuk nggak jadi seorang creator atau influencer. Artinya apa teman-teman? Hampir semua orang itu mau jadi influencer sama jadi creator gitu ya. Mungkin kalau jamannya YouTuber, cuma ada Raditya Dika, cuma ada teman-teman generasi YouTuber awal gitu kan. Artinya yang di endorse ya cuma itu-itu aja gitu, yang followernya itu yang gede-gede, yang jutaan follower gitu. Sekarang kalau semua orang mau jadi influencer, berarti yang bisa di endorse ya Pak sebetulnya? Hampir semua orang gitu ya. Jadi sebenarnya itu artinya possibilities-nya itu unlimited. Teman-teman bisa nemuin influencer yang jutaan, nemuin influencer yang cuma ratusan K, puluhan K, bahkan yang nggak nyampe 10 K. Namanya juga influencer juga namanya. Jadi mulai harus kita mindset-nya berubah bahwa influencer itu nggak semuanya gede-gede, nggak semuanya mahal-mahal. Mungkin salah satunya adalah yang masih saya gunakan saat ini di bisnis saya adalah setiap minggunya target saya buat tim saya itu nyari influencer gratis 2 setiap minggunya. Dan itu selalu dapet. Wah, jadi pemikiran yang bilang influencer itu mahal-mahal loh. Mungkin teman-teman punya ilmu endorsement itu udah 10 tahun lalu gitu kan ya. Waktu Instagram baru ada, waktu TikTok belum ada gitu kan. Nah, mungkin perlu diupdate ilmunya. Oke, oke, baik kalau begitu Nika. Ini cerita yang sangat menarik banget ya. Nah, mungkin tadi Kak Yosef sempat mention ya, kalau dulu waktu di zaman masih kerja punya side hustle, bisnis gitu ya. Terus kemudian nyoba endorse ke seorang influencer, tapi konversinya itu kurang signifikan ya. Terus kemudian Kak Yosef sendiri retest ke influencer yang sama, tapi ternyata risultanya menjanjikan. Nah, itu kalau boleh tahu nih Kak, itu kira-kira apa sih Kak yang perlu diimprove terlebih dahulu nih buat para teman-teman pelaku usaha sebelum dia memang decide menggunakan jasa endorse kayak gitu nih Kak? Ya, jadi waktu itu mungkin aku bagi nih. Jadi, influencer marketing tuh ada yang basic, yang pemula, kita yang baru memulai. Mungkin teman-teman lagi belajar endorse atau baru endorse sekali dua kali. Ada yang medium. Medium tuh berarti udah mulai endorse, udah rajin endorse, tapi belum pernah kenal yang namanya campaign. Campaign tuh berarti sekali endorse itu biasanya cuma satu. Belum kayak sekali endorse langsung dua, sekali endorse langsung lima. Nah, itu namanya campaign. campaign. Itu tahapnya medium. Ada yang tahapnya ini advance. Kalau advance itu udah main campaign, campaign tuh artinya aku mau endorse influencer, kayak aku ini kemarin ini di bisnisku ini, kebetulan saya kan pebisnisnya di salam dan klinik. Jadi, saya punya salam, saya ada klinik. Kita menggunakan endorsement dari awal, dari dulu pertama, sampai sekarang. Nah, tahap yang sekarang kita ini baru kemarin lewat, kan mendekati Idulada nih, biasanya kan Idulada ya. Jadi, ada campaign yang memang momentumnya ini untuk di momentum Idulada ini gitu. Saya buat campaign di bisnis saya seputar campaign mengenai challenge. Jadi, di challenge. Jadi, ada dua influencer utama, itu dia buat kayak tutorial make-up gitu. Karena kan saya bisnisnya di bidang kecantikan ya. Tutorial make-up, dua influencer ini buat campaign, lalu yang sisanya ini ada sekitar 17 influencer. Dia ngikutin campaign make-up tutorial dari dua orang ini. Nah, itu kurang lebih itu adalah tipe yang advanced influencer marketing, saya bilangnya. Nah, jadi teman-teman sekarang di tahapan mana? Apakah teman-teman belum pernah endorse sama sekali? Baru penasaran aku kalau mau endorse caranya gimana? Atau udah sempat endorse, tapi aku endorse-nya ini baru sekali-sekali nih. Mungkin sebulan sekali, dua kali, tiga kali gitu. Atau teman-teman sudah main campaign, tapi kok aku nggak efektif campaign-nya? Nah, aku mulai dari yang pertama dulu ya. Aku rasa teman-teman juga banyak yang masih penasaran, aku gimana ya? Aku aja masih ngeri-ngeri sedap ibaratnya, memulai influencer marketing ngeri-ngeri sedap. Karena kan influencer marketing atau endorse itu nggak seperti, mungkin kalau Bro Rizky, advertising ya? Nggak seperti ads ya? Kalau ads itu kan ada angka-angkanya, ada dashboard-nya, jadi lebih kelihatan. Nah, kalau endorse gimana ya? Aku deg-degan deh mulainya gitu. Nah, kalau teman-teman baru mulai, sebetulnya kalau kita baru mulai itu betul, kita analisa dari jauh ya. Kayak kita ngeliat dari jauh. Cuma masuk akal nggak? Kalau kayak aku nanya ke Bro Rizky, mau pasang Facebook Ads, masuk ke dashboard Ads Manager, kita udah setting targeting-nya, terus abis itu udah ada kira-kira kan audiensnya siapa, ini kayaknya pasti bagus deh gitu ya. Ya, pasti nggak bagus lah ya. Pasti harus di-testing gitu kan. Jadi, banyak dari kita yang pemula influencer, itu kayak kita pasang Facebook Ads, belum running iklannya, udah bilang bahwa ini kayaknya pasti bagus deh gitu ya. Padahal ya belum tentu gitu ya. Nah, ternyata influencer marketing pun teman-teman endorse pun itu perlu yang namanya testing. Kayak kita main advertising. Nah, kebanyakan dari kita tuh kayak mau endorse tapi tebak-tebakan. Ini kayaknya engagement-nya bagus deh. Impresinya bagus. Engagement audiensnya ke followernya bagus nih kira-kira nih. Lalu kira-kira bisnisnya dia dan bisnis saya ini relevan deh audiensnya gitu ya. Tapi ngeliatnya dari jauh. Tapi kita nggak pernah memiliki mindset itu seperti kita advertising. Kalau kita pasang Facebook Ads, Instagram Ads, pasti kan ada fase testing ya. Pertanyaannya teman-teman kalau endorse, itu ada fase testingnya nggak? Kebanyakan nggak ada loh. Jadi, ibaratnya istilahnya kalau saya bilang ya, istilahnya itu kalau orang yang belajar endorse, nggak pakai fase testing, itu ya spray and pray. Jadi, aku dengan analisa dari jauh, aku berdoa, aku lempar kontennya semudah-mudahan aku berdoa, ini pasti berhasil gitu ya. Nah, itu yang kebanyakan salahnya pemula tuh di situ. Iya, Kak. Aku setuju banget sih, Kak. Karena mungkin banyak juga di antara kita nih yang merasa kalau misalnya menggunakan jasa endorse itu tuh menjadi solusi satu-satunya gitu ya. Jadi, ketika kita udah nabung-nabung, ngeluarkan budget, tapi giliran nggak ada konversinya, setres sendiri gitu ya. Ini kan sama kayak mau pasang di tempatnya bro riski, ini kan mau pasang ads misalnya. Kita udah pasang ads, kira-kira audiensku ya di ads ini yang bagus, yang kayak gini nih. Terus, kita udah yakin banget kayaknya ini pasti bagus. Terus, ternyata nggak sesuai dengan keinginan. Kalau orang yang pemula kan dia akan mikir, wah berarti aku kecewa nih, nggak sesuai keinginanku. Tapi kalau dia yang udah tahu cara advertising, oh ini aku lagi di fase testing nih gitu kan. Berarti aku harus optimasi. Nah, di influencer juga sama. Makanya waktu mulai influencer marketing, aku sangat menyarankan jangan mulai langsung yang gede. Kenapa? Karena kita perlu testing dari yang kecil-kecil dulu. Testing sebenarnya kita fit-nya di market yang mana. Testing sebetulnya kita fit-nya itu ke influencer yang tiponya kayak gimana. Terus, testing kita sebetulnya itu produk kita yang bagus dimajuin ke influencer itu, produk yang mana gitu kan. Jadi kayak testing iklan gitu, ini mindset-nya. Nah, itu yang kita mesti lakukan. Apalagi kan mungkin kalau dulu ya, kita lihat influencer di Instagram itu jutaan semuanya. Terus, kita mau endorse pun kita tahu mau minta redcard-nya ke mereka gitu ya. Katakanlah dulu minta redcard-nya ke manajemen endorse gitu. Dikasih redcard, terus kita sendiri kaget ya. Aduh, ini satu kali posting sama dengan gajiku sebulan gitu ya. Kalau teman-teman yang kerja gitu kan. Aduh, gajiku sebulan aja mungkin kalah nih sama sekali postigasi selegram itu kan gitu. Jadi itu jadi tantangan kita tuh dulu. Nah, sekarang teman-teman, itu ada klasifikasi influencer kan. Ada mega influencer yang di atas sejuta. Ada macro influencer, mungkin itu sekitar 500-300k followers macro influencer. Lalu ada micro influencer itu sekitar 100-300 follower. Di bawah 50, bahkan di bawah 10k follower itu nano influencer. Nah, aku sering bilang gini. Teman-teman, kita mulai kan sebagai UMKM. UMKM itu istilahnya apa sih? Usaha kecil, mikro kan. Usaha mikro, kecil, menengah. Berarti ada kata-kata mikro itu. Nah, influencer ternyata ada namanya mikro influencer. Sama nih ternyata. Jadi, mikro influencer ini kita juga usaha mikro. Nah, jadi kalau kita usaha mikro, kita kolaborasi langsung sama influencer yang jutaan. Itu ibaratnya kita memang mau pakai budget kayak korporat gitu kan. Langsung kayak yang atas gitu. Kenapa nggak? Sesama mikro nih. Kita usaha mikro kecil, kita pakai yang mikro influencer. Kalau usahanya baru mulai gimana? Aku baru ide aja nih. Oh, yaudah. Berarti kamu mulai dari yang di bawahnya mikro. Berarti usaha nano lah istilahnya ya. Nano bisnis gitu kan. Kalau mikro ya nano bisnis. Kalau kita nano bisnis, ya berarti pakailah nano influencer. Teman-teman testing pakai nano influencer. Jadi, itu sebabnya mindset yang tadi gue bilang itu. Kayaknya influencer itu mahal-mahal deh. Jawabannya enggak. Mungkin kita yang salah memilih waktu kita baru mulai bisnis. Masih nano bisnis. Kita pakainya yang mega influencer. Makanya jadi kita nggak afford sebetulnya. Iya, ini menarik banget sih Kak. Maksudnya, ini belum banyak juga yang tahu ya. Kalau ternyata influencer-influencer sendiri itu ada tahapan dan level-levelnya tertentu gitu ya. Nah, mungkin selanjutnya nih Kak. Mungkin dari teman-teman di sini belum banyak juga yang tahu nih Kak. Kira-kira untuk menggunakan jasa influencer sendiri gitu Kak. Itu bagusnya objektifnya seperti apa sih? Mungkin kan kalau kita di dunia digital itu mungkin terkenalnya untuk misalnya ningkatin awareness-nya. Atau misalnya ningkatin conversion atau ke sales-nya. Nah, kira-kira kalau menurut Kak Yosef sendiri nih objektifnya bagusnya seperti apa nih Kak apabila kita ingin menggunakan jasa influencer ini? Iya. Ini mungkin sama kayak aku mau mulai dulu di awal-awal online shop itu ngendorse influencer besar harapannya langsung dapat penjualan kan pastinya kan. Kayaknya siapa sih yang mulai bisnis, mulai online shop tapi nggak mengharapkan penjualan ada nggak gitu? Kayaknya nggak ada ya. Pasti semua mengharapkan penjualan deh aku rasa gitu ya. Teman-teman di sini juga pasti sama harapannya. Aku mau ningkatin omsetku, penjualanku. Tapi memang kalau kita baru endorse yang pertama kali orang ketahui itu kan mereka akan cek entah mau masuk ke landing page atau website ya kayak kita ngiklan. Atau masuknya ke Instagram kita atau akun TikTok account kita gitu. Jadi tinggal teman-teman sebetulnya udah siap belum nih landing page-nya teman-teman sama akun teman-teman di Instagram. Nah kadang-kadang yang seri kejadian konsultasi ini ke sekolah pebisnis udah coba endorse influencer yang besar, dokumen war budget besar. Ternyata yang mereka lakukan adalah mereka baru buat bisnis belum lama langsung endorse. Nah makanya aku selalu bilang tujuan endorse itu ada empat teman-teman. Empat tujuan endorse. Terus tujuan yang pertama adalah supaya teman-teman gak jadi, gue sebutnya teman-teman gak jadi pejuang kanva gue bilang. Kenapa pejuang kanva? Karena ya kita kalau baru mulai teman-teman ya pasti kita belajar kanva. Kita belajar editing yang simple. Abis itu kita ngedit sendiri tuh masukin di Instagram kita. Nah tapi resikonya kita jadi terlihat seperti kita berjualan sendiri tanpa ada orang lain yang bilang produk kita bagus. Misalnya gini, aku tanya ke teman-teman nih, kalau aku jualan misalnya aku jualan fashion, aku bilang nih fashionku ini produknya bagus loh. Kira-kira penjual fashion lain akan bilang produk fashionnya bagus gak? Pastilah ya. Semua penjual pasti bilang produknya bagus gitu. Nah jadi itu kesalahan kita di awal kita mulai bisnis, teman-teman buat akun Instagram, buat akun jualan di TikTok, akun online shopnya. Hal pertama adalah endorse untuk get content. Jadi kontennya itu dari si influencer yang nano influencer, micro influencer gitu. Supaya apa? Supaya kita gak jualan sendirian. Kita jualannya ini dibantu sama influencer-influencer kecil tadi. Bayangin ya, kalau misalnya kita, tapi aku udah pake Facebook ads loh, ada juga yang kayak gitu loh Bro Rizky. Aku udah pake Facebook ads, aku udah belajar di workshop ads, bukan juga bisa belajar ke Bro Rizky. Tapi yang aku dapetin ini begitu aku nge-ads, itu zonk gitu, gak terlalu bagus gitu ya. Emang sih, kalau kita ads itu kan faktornya banyak ya Bro. Tapi salah satu faktor penentu itu adalah landing page kita, itu yang jualan kita sendiri gitu ya. Maksudnya, kita masukin fitur produk, masukin foto produk, tapi gak ada influencer sama sekali di sana. Kan kalau kita lihat di jalanan ya, itu kan ada di trafik di tengah jalan, ada billboard jualan sampo misalnya. Samponya itu kan dipake sama brand ambassador kan. Berarti ada trust-nya di situ. Nah sekarang temen-temen udah buat landing page, buat website, ada influencer-nya gak di sana. Nah jadi itu dulu kita lengkapin tuh, waktu kita pertama kali masuk ke endorsement, endorse untuk get content dulu. Jadi temen-temen masukin konten influencer-nya itu, dimasukin ke Instagram-nya temen-temen, ke online shop-nya temen-temen. Dimasukin ke, kalau di marketplace ya, kemarin aku baru mentoring untuk marketplace juga, aku share mengenai endorse mastery, yang endorse mastery e-course ku itu. Di marketplace temen-temen juga bisa ganti itu jadi foto dari influencer. Jadi gak semua produk. Di landing page temen-temen masukin, seperti tadi ya, ada billboard, ada brand ambassador-nya. Masukin juga foto influencer. Nah kalau itu udah siap semuanya, baru kita masuk ke tahapan objektif selanjutnya. Masukin traffic kan, masukin Facebook S dan lain-lain. Nah itu yang paling sering kesalahan sih. Jadi kita terjebak jadi pejuang kanva, kita terjebak ngedit-ngedit, tapi kita gak sadar bahwa kita sebetulnya jualan sendirian. Dan gak dibantu sama si influencer ini. Iya ya Kak, berarti memang salah satu hal terpenting menggunakan jasa influencer sendiri adalah untuk meningkatkan kredibilitas dari toko online kita. Karena kan mungkin banyak juga diantara kita, aku setuju juga sih dengan Kak Yosef gitu ya, kita udah bikin konten capek-capek gitu ya. Kita udah ngedit capek-capek bikin copywriting yang benar gitu ya. Tapi mungkin belum terlalu didukung sama jasa influencer tersebut, jadinya kredibilitas toko online kita tuh jadi kurang dipercaya gitu jadinya. Yang berujung-ujung-ujungnya adalah tidak ada konversi sama sekali. Kayak begitu ya Kak? Iya betul. Memang sih aku juga menyadari ya, karena aku juga, aku dari sisi kreator, aku buat akun si sekolah ke bisnis ini. Aku juga sharing kayak Rizky, ada akun personal brandku juga. Tapi aku menyadari waktu aku mulai online shopku ini, aku mulai bisnis salonku, aku mulai bisnis klinikku, aku sadar kalau aku sebagai seorang kreator itu butuh waktu untuk kita ngebangun audiens kita gitu. Jadi kita punya dua pilihan. Jadi aku kebetulan mulai jadi kreator sama mulai bisnisku ini barengan gitu ya. Jadi aku bangun akun online shop sama bisnisku sama aku bangun akun personal brandku. Nah kalau kita mulai sebagai kreator, itu kan mindsetnya kita sharing-sharing duluan, nanti jualannya di akhir kalau audiensnya udah terkumpul. Tapi ternyata kalau sekarang posisinya teman-teman mau mulai bisnis, katanya everyone is a content creator. Katanya everyone is an influencer. Berarti banyak orang di luar sana yang udah punya kolam audiensnya yang teman-teman butuhkan, yang sudah ready teman-teman ambil, ibaratnya nggak perlu ternak lagi. Teman-teman sebagai seorang pebisnis nggak perlu dikumpulin audiensnya seperti kita beternak ikan, tapi kita bisa langsung nemuin orang-orang yang udah punya customer-customer yang udah ready. Nah itu yang sebetulnya kalau aku sih sekarang di posisi katanya semua orang itu adalah is an influencer, ya kita sebagai pebisnis fokus aja untuk kolaborasi sama si influencer menurutku. Kecuali mungkin kita mau jadi agent misalnya, atau mau jadi coach kayak aku, mau jadi expert kayak aku, mentoring, itu boleh. Kita sambil bangun personal branding. Tapi kalau bangun brand online shop, bangun bisnis, aku prefer kayak gitu. Oke, baik kalau begitu, Kak. Karena memang pada dasarnya kita nggak usah ngeluarin effort berlebih untuk menjadi kreator gitu ya. Kenapa nggak kita coba kolaborasi dengan influencer yang memang dia sudah punya audiens-audiens yang bisa menjadi konversi ke depannya kayak gitu ya, Kak? Ibaratnya gini, misalnya kalau kita punya personal brand nih, teman-teman mungkin disini lagi ada nyoba juga nih jadi kreator ya. Teman-teman lagi nyoba jadi kreator, aku coba posting reels hari ini. Ih reelsku kok view-nya cuma segini ya. Terus besok lagi aku coba posting yang lain. Ih kok pertambahan followerku kurang bagus ya. Terus tiba-tiba nge-hit, bagus. Terus nggak lama turun. Itu kita kan pusing seputar hal itu. Sedangkan yang harus kita pusingkan itu bukan hal-hal seputar jadi kreator itu. Tapi gimana caranya ngebangun bisnis kita sebetulnya? Gimana sih caranya produk kita bisa tampil sebanyak-banyaknya di banyak tempat? Nah, jadi bagus kalau teman-teman bisa jadi dua-duanya nih sambil dua-duanya kebangun. Tapi kalau saya harus mulai saat ini, dimana saya bilang itu oversupply of content creator. Jadi, content creator itu sangat banyak banget sampai kita pun kadang-kadang melihat seorang influencer yang udah verified, yang followernya gede dan kita nggak tahu itu siapa dan itu kejadian gitu. Jadi, itu tanda-tanda bahwa oversupply content creator, oversupply influencer itu emang terjadi. Nah, kita sebagai seorang pebisnis, mau mulai bisnis, kita bilang yaudah deh aku mau mulai jadi kreator dulu deh. Jadi, kelamaan menurut aku gitu. Di saat orang-orang di luar sana udah banyak jadi influencer, jadi content creator, udah punya kolam audiens kita, harga influencer lagi murah-murahnya karena ada nano-influencer sama micro-influencer, kita tinggal mancing di sana gitu. Jadi, itulah kenapa aku buat strategi endorse master ini gitu. Gimana sih caranya kita bisa langsung temuin kolam-kolam yang udah punya calon pelanggan teman-teman, langsung mancing di sana buat bisnisnya teman-teman. Iya, 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 Kak. Ini menarik banget nih, Kak. Nah, tadi kan Kak Yosef juga udah sempat mention seputar nano-influencer, micro-influencer, dan seterusnya gitu ya. Nah, kira-kira kalau sebagai pelaku usaha sendiri, Kak, kalau sebagai pelaku usaha yang mungkin masih awam banget gitu ya, dia belum terlalu mengerti istilah-istilah tersebut, kira-kira gimana sih, Kak, caranya mencari kriteria ataupun segmentasi yang pas untuk bisnis teman-teman nih, kayak gitu. Karena lagi-lagi kalau misalnya dari level nano, micro-influencer, dan seterusnya, itu kan pastinya bisa dibilang belum terlalu se-well-known itu kan buat teman-teman. Kira-kira gimana nih, Kak, tips and trick-nya biar sebagai pelaku bisnis, pelaku usaha, kita bisa tetap melakukan jasa endorsement, tapi dengan rate yang masih bisa di-afford ya gitu nih, Kak. Wah, ini pertanyaannya bagus banget ya, jadi ini kayaknya pertanyaan banyak dari teman-teman juga nih yang disini. Jadi, termasuk gue juga waktu itu ya, gimana ya caranya, ya aku punya keterbatasan, kebetulan gue sendiri bukan dari keluarga yang udah punya bisnis besar gitu, jadi udah punya modal, tapi kan kalau kita uangnya terbatas, aku dulu dari uang gaji sih, lumayan lah, aku udah sempat kerja, bisa mengisihkan sedikit gitu, ibaratnya ngambil dari kantong kiri, sebagian aku pakai buat ngembangin bisnis gitu kan, masukin kantong kanan. Jadi, lumayan, tapi banyak teman-teman disini yang bahkan gak punya privilege yang seperti aku, yang dulu mulai saat aku lagi kerja gitu. Mungkin teman-teman disini bahkan belum kerja, masih mahasiswa, masih nge-cost dan cukup sulit juga untuk ngatur budgeting-nya, tapi harus ngatur buat endorsement juga gitu, paling susah tuh biasanya kan. Nah, gimana ya, aku harus mulai ya. Nah, ini pertanyaannya bagus banget nih makanya. Jadi, buat teman-teman yang ngerasa juga sama seperti kayak gitu, sama seperti saya juga, sama seperti mungkin Bro Risky juga, saran gue adalah, banyak dari kita itu, mungkin emang bener ya, teman-teman gue tuh ada juga yang dia tuh manajemen endorse. Teman gue tuh ada yang kayak gitu. Teman gue juga ada yang agency influencer, ada juga. Teman gue juga ada yang, kita pernah interview juga teman gue di sekolah apa bisnis itu, founder dari sebuah influencer platform. Dan gue rasa mereka-mereka ini, fungsinya itu ada dan bagus-bagus. Nah, hanya kita, kalau kita budgetnya terbatas, masih lebih kreatif kan, jadi kita cari celah di antara itu. Nah, satu, mungkin gue akan jelasin apa sih bedanya ketiga-tiganya tadi dulu ya. Mungkin teman-teman juga lagi mempertimbangkan endorse, gue harus pakai influencer platform, atau pakai manajemen endorse, atau pakai agency gitu misalnya. Atau ada caranya sih untuk nyari sendiri misalnya gitu. Nah, saran gue misalnya, teman-teman baru-baru mau endorse, kapan sih gue pakai manajemen endorse? Nah, manajemen endorse itu, mereka ini kan perantara ke influencer yang udah punya nama biasanya. Namanya manajemen endorse, ya, memanage endorsement. Saking besarnya si influencer, si kreator itu udah besar banget, nggak punya waktu lagi ngurusin endorsement. Makanya butuh manajemen, manajemen endorse. Artinya nggak semua orang bisa di manajemenin nih. Misalnya aku jadi influencer misalnya, terus aku mau dong masuk ke manajemen endorse A gitu. Ternyata engagementku nggak bagus. Aku kurang banyak yang komen, kurang banyak foto-fotonya kurang kreatif, misalnya gitu ya. Nggak bisa di manajemen endorse-in gitu. Jadi manajemen endorse pun pilih-pilih. Nggak semua influencer mau di manajemenin gitu. Artinya masih banyak orang-orang di luar manajemen endorse. Walaupun kalau aku nih, kalau aku punya brand yang sudah besar, bisnisku sudah jalan lama, aku akan pakai manajemen endorse. Karena biasanya manajemen endorse itu, kualitas influencer yang masuk di sana udah bagus, udah tersortir, dan besar-besar. Dan lebih cepat tektokannya itu lebih bagus gitu ya. Nah, jadi itu. Lalu kedua, kalau kapan sih aku pakai agency endorse? Nah, mungkin teman-teman ada yang sama ya, mirip ya. Agency influencer atau manajemen endorse. Tapi kalau aku, aku bedain. Jadi kalau agency influencer itu, sama kayak agency advertising kali ya. Nggak cuma kita agency advertising itu kan, nggak cuma bisa pasang ads aja. Tapi dia tuh ngerti strategi advertising itu harus kayak gimana. Strategi funnelingnya harus kayak gimana gitu ya, kalau di agency advertising gitu. Nah, kalau di agency endorsement yang bagus, sebetulnya agency endorsement ini, dia ngerti si brand ini karakternya kayak gini, dia harus campaign influencer-nya itu harus kayak gini. Influencer-influencer-nya itu harus karakternya kayak gini. Nah, itu menurutku agency endorse yang bagus itu kayak gitu. Kalau agency yang lebih ke arah manajemen endorse, ya ada juga sih. Namanya, aku bilangnya manajemen endorse, bukan agency influencer biasanya. Nah, itu biasanya teman-teman yang sudah punya budget cukup besar, udah mau dapetin strateginya langsung dari yang berpengalaman, karena agency ini kan menangani banyak industri. Teman-teman jadi bisa langsung brandnya di growth hack lebih cepat menggunakan agency yang berpengalaman. Nah, kalau influencer platform, misalnya kan yang terakhir ya. Influencer platform itu teman-teman bisa dapet influencer dengan secara masif harganya juga cukup ekonomis, walaupun misalnya gini, kalau kita influencer bagus, nggak semua influencer bagus itu mau loh masukin namanya di influencer platform memang. Dan itu kenyataannya. Bahkan kadang-kadang influencer platform yang harus DM atau ngechat-in si influencer yang bagus gitu ya. Jadi, yang terjadi kan seperti itu. Jadi, artinya teman-teman, kalau kita masih budgetnya terbatas, udah pasti kita nggak pakai manajemen endorse dulu nih. Karena ada komisi kan, pasti namanya kita manajemen itu pasti ada komisinya. Nggak bisa pakai agency juga, karena kita harus memikirkan strategi sendiri, harus kreatif sendiri. Mungkin nanti kalau kita udah bisnis udah cukup besar, baru pakai nih agency influencer yang pakai strategi. Jadi, saranku adalah teman-teman belajar ngendorse sendiri. Nah, belajarnya itu teman-teman cari dari influencer yang nano tadi, dari mikro. Caranya gimana? Itu caranya teman-teman bisa nyari di browsing-browsing aja. Makanya aku bilangnya, ada metodeku yang aku share di Endorse Mastery itu namanya Endorse Hack. Jadi, Endorse Hack ini adalah gimana sih cara temuin influencer yang nggak ada di influencer platform. Kita bisa nemuin influencer-nya dari beberapa cara endorse hacking itu. Jadi, ada empat cara endorse hacking-nya. Satu, kalau udah nemu influencer, satu influencer yang kira-kira ideal, kita bisa endorse hack dari, aku bilangnya networknya dia. Jadi, ada empat cara untuk endorse networknya si influencer yang teman-teman udah coba dan itu bagus. Lalu, kedua, bisa endorse hack dari sisi teman-teman endorse hacking brand lain yang udah lebih dulu maju. Terus teman-teman lihat dia itu pakenya influencer-nya siapa aja. Yang nggak besar, yang kecil. Dan itu mereka, kalau influencer-nya, mereka brandnya besar pun biasanya akan melibatkan influencer-nya kecil-kecil juga biasanya. Nah, itu teman-teman bisa lihat di sana. Jadi, Endorse Hack dari bisnis lain. Kayak apa ya, kalau di ads itu ibaratnya kayak kita nge-hack funnel dari bisnis lain, kan kayak gitu ya. Jadi, ini sama nih, kita endorse hack dari bisnisnya orang lain. Nah, itu teman-teman bisa jadi kayak gitu. Setelahnya, selanjutnya lagi, endorse hack dari orang-orang atau campaign yang lagi berlangsung dan teman-teman bisa gunakan ibaratnya platform Instagram atau TikTok untuk cari tahu siapa influencer-influencer kecil yang nggak kelihatan ini. Karena nanti di Endorse Mastery sih ini banyak banget karena saya ada 70 video gitu ya. 70 video, satu video, 10 sampai 15 menit. Kalau dikali, berarti kan itu bisa sampai satu minggu kali ya saya bahas. Jadi, live-nya kan satu jam gitu. Jadi, kurang lebih teman-teman ada cara untuk menemukan influencer nano dan micro ini. Karena yang susah ya itu ya. Cari influencer yang murah, kecil, bagus, tapi fotonya udah cukup oke. Cara satu ya, saya share misalnya. Cara temuin influencer yang bagus, fotonya bagus, harganya murah dan ekonomis. Tips praktisnya, dari nanti di Endorse Mastery ada banyak banget. Salah satunya adalah kira-kira orang itu biasanya di sebuah kota, katakanlah sekarang nih, itu mereka lagi banyak sukanya ada event apa nih. Aku kemarin ingat ada event di daerah M Block. Kalau aku di Jakarta ya, ada M Block itu kemarin ada event yang mirip kayak sehari-hari kalau nggak salah ya. Apa, The Stranger Things ya? Iya, Stranger Things ya. Testing. Terus kan dia ada event spin-off-nya dari movie tersebut kan. Kira-kira kalau aku, kalau Rizky datang ke M Block itu, kita pengen foto nggak sih? Pengen ya? Ya pasti. Pengen banget ya di situ, ya pasti lah ya. Jadi artinya apa? Di lokasi itu, itu jadi influencer hotspot aku bilang. Teman-teman bisa dapet orang-orang yang mungkin selama ini nggak kelihatan, tapi kita bisa lihat dia jago fotonya, dia videonya bagus. Followernya nggak gede. Kebayang ya? Itu baru salah satu teknik aja itu. Nah, di dalam endorse master itu ada banyak banget cara untuk kita nge-hacking endorsement, cara tahu orang-orang ini siapa aja sebetulnya si Nano dan micro-inventor ini. Nah, itu baru tahap yang basic, yang newbie ya. Ini kan tadi ada tiga tahap nih. Ada yang basic, menengah, sama yang advanced. Nah, waktu teman-teman masih baru, teman-teman bisa menggunakan endorse hacking supaya dapat get content. Oke, oke, oke. Baik kalau begitu, Kak. Jadi, pada intinya untuk mencari influencer sendiri, kita juga bisa melakukan riset terlebih dahulu gitu ya terhadap kompetitor-kompetitor, sehingga kita mempunyai referensi yang lebih luas lagi untuk pengguna atau jasa influencer-influencer ini. Kayak gitu ya, Kak. Iya, benar. Oke, oke. Baik kalau gitu, Kak. Nah, mungkin disini aku ada lihat pertanyaan ya di kolom pertanyaan disini. Kita mungkin sembari jawabin nih. Oh iya, teman-teman kalau mau nanya, boleh ya, silakan ya. Dimasukkan di kolom komen atau KNI juga, silakan. Oke, oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Laitoya Indonesian ya. Menurut pengalaman Kakak, bisa nggak satu influencer endorse gratis lebih dari sekali? Nah, ini menarik banget nih, Kak ya. Iya, iya. Jadi, nyarinya yang free, tapi bisa melakukan campaign berkali-kali. Ini maul banget ya. Ibaratnya kalau kita bilang sebagai pebisies ya, kalau ada yang gratis ngapain bayar ya? Iya, kira-kira. Setuju banget sih sama Laitoya ya. Kenapa saya setuju banget? Karena saya pernah berkolaborasi dari gratis, ibaratnya gratis itu dari awal gratis, sampai saya ajak kolaborasi produk shoot, saya ajak kolaborasi campaign, saya ajak kolaborasi, nanti teman-teman juga bisa lihat di dalam situ kolaborasi campaign product launch. Ini influencer-nya, jadi kita ketemu, nanti teman-teman kan akan bisa belajar endorse hacking nih. Di endorse hacking itu, teman-teman nemu influencer yang nano. Jadi, kenapa ini penting banget? Teman-teman kan pertama, get content. Aku dulu, get content dulu yang pertama. Aku get content, caranya adalah aku dapat influencer yang nano itu. Influencer nano ini, aku ajak kerjasama, kayak tadi, dapat nih, kontennya. Aku nyari setiap minggu dua sampai tiga targetku ke timku. Berarti kan satu bulan aku dapat dua dikali ya empat ya, lumayan ya. Berarti kita udah punya dalam sebulan itu delapan video dan foto yang siap untuk kita edit di Canva. Jadi, kita gak usah jadi pejuang Canva ya. Tinggal kita drag and drop aja, kita ganti sejati. Itu satu. Terus, kedua, aku melihat setelah aku running cukup lama, nano influencer dan micro influencer, satu minggu aja aku udah punya lapan. Kalau sampai satu tahun, aku punya banyak banget nih stok nano dan micro influencer yang aku pernah kerjasama. Nah, biasanya dari situ aku akan seleksi. Dari akunya aku seleksi, oh yang ini bagus nih kontennya, yang ini kurang bagus nih ternyata, yang ini niat nih, yang ini gak niat nih gitu ya. Itu kelihatan nanti dari konten-konten yang mereka kasih. Ini even kalau ini gratis, teman-teman akan dapetin ini. Nah, dari situ, yang aku lakukan, aku ngajak orang yang nano dan micro ini untuk aku ajak ke campaignku. Jadi aku, tadinya aku cuma dua, tiga terpisah-terpisah, aku pilihin yang bagus-bagus. Kalau ada event tertentu, aku ajak kolaborasi, mau gak? Aku lagi mau launching ini nih gitu. Terus aku ajak kolaborasi barengan. Dan itu mau gitu ya. Kenapa kau mau? Nah, ini yang menarik ke teman-teman. Nah, jadi ini mungkin angle yang gak dilihat sama creator atau influencer, tapi sebagai praktisi bisnis karena aku melakukannya, jadi aku tahu, ini angle ini bisa teman-teman UKM gunakan gitu. Maksudnya gimana? Kebayang ya, mungkin kita yang lagi jadi creator, kita lagi ngonten sampai 10K. Yeay, 10K gitu. Akhirnya bisa swipe up gitu kan. Senang banget. Udah gitu nanti naik lagi ke 15K, 20K itu udah mulai, orang-orang tuh udah mulai banyak berinteraksi gitu. Di momen itu, tiba-tiba ada yang nawarin, Kak, mau gak? Kalau misalnya endorse, kalau misalnya aku kasih barang gitu. Kalau misalnya kakak, nanti dapat treatment, kalau misalnya kakak gitu ya, visit ke restoran aku, itu sebagian besar mau teman-teman. Tinggal teman-teman harus tahu cara template chatnya kayak gimana, cara komunikasinya kayak gimana. Jadi, ada caranya tuh, misalnya di sekolah pebisnis ya, kalau orang yang langsung tanya, Kak, rate endorse berapa? Kak, PP dong gitu. Aku gak bales sama sekali biasanya kan. Karena masalahnya timku yang bales, bukan aku lagi kan. Karena aku kan juga seorang pebisnis, jadi harianku itu ngurusin bisnis. Seperti teman-teman yang UMKM disini. Jadi, kadang-kadang seorang itu akan membales kalau kita tahu template-nya. Nah, template chatnya itu yang saya gunakan setiap minggunya, itu ada di Endorse Mastery. Teman-teman tinggal masuk ke sana, ambil template-nya, terapin ke bisnisnya teman-teman. Itu udah ada sekitar 200 member dalam 2 bulan. Dan itu emang mereka di 200 member ini udah menerapkan template chat itu juga tuh sebetulnya. Nah, jadi kurang lebih dari teman-teman dapat gratis satu nih, misalnya dapat beberapa orang. Dari situ teman-teman masuk ke ngajak kolaborasi lebih lanjut. Kalau aku sukanya, aku filter. Jadi, katakanlah aku kolaborasi selama 6 bulan. Udah terkumpul sekitar 20-30 orang. 30 orang ini, aku filter yang mana yang kontennya bagus, yang mana yang engagementnya mereka bagus. Ini masih free loh teman-teman. Aku filter. Dari situ, aku akan ngajak mereka di campaign yang lebih kompleks. Aku testing lagi. Karena mereka terbukti niat, terbukti bagus kontennya, dan terbukti mereka engagementnya lumayan. Aku ajakin campaign. Terus dari situ, aku naikin. Kemarin ini di Ramadan ya, Ramadan campaign kemarin ini, aku photoshoot sama salah satu dari nano influencer yang aku udah pake lama banget, tapi dia terbukti bagus kontennya. Terbukti perform, akunnya bagus. Walaupun kecil, tapi engagementnya bagus. Aku ajak campaign photoshoot. Jadi aku undang, yuk kita photoshoot bareng yuk, aku mau campaign Ramadan nih. Terus kita photoshoot sama dia. Kita buat formatnya itu, waktu itu kalau gak salah, campaignnya itu interview. Jadi nanti kalau teman-teman udah advance, ini campaignnya ada banyak tipe campaign kan. Ada banyak tipe campaign, teman-teman bisa main di tipe-tipe campaign yang berbeda. Nah, aku ajak jadi dari mereka free, aku ajak ke campaign yang simple, aku ajak ke campaign yang besar. Jadi kita ketemuan offline, kita photoshoot, kita running campaign bareng gitu. Kayak gitu sih. Jadi bisa banget. Satu influencer berkali-kali bisa banget. Tinggal gimana cara teman-teman berkomunikasinya. Berarti memang kemungkinan untuk mendapatkan influencer yang gratis itu sangat besar gitu ya, Kak. Namun kuncinya adalah komunikasi dan mungkin dari kita selaku perspektif bisnisnya, kita juga harus melakukan filtrasi. Jadi ke depannya kita bisa mendapatkan result yang maksimal. Kayak gitu ya, Kak. Emang step-by-stepnya itu agak banyak ya. Bahkan ada template-templatenya itu aku share di e-course ku. Nah, tapi teman-teman yang aku bisa share adalah kalau saat ini teman-teman bisa bilang bahwa kayak aku sendiri aku merasakan ini banyak yang gratis. Kenapa? Karena ingat nggak, di pandemi itu banyak loh influencer yang besar, yang jutaan itu nolong UMKM. Banyak kan kita di pre-story dan lain-lain. Tapi yang jarang kita lihat, kadang-kadang kita yang bisnis kecil pun, yang UMKM pun yang mikro, kita kan UMKM itu kan usaha mikro ya. Usaha mikro. Kita bisa nolong mereka yang masih nano influencer. Karena mereka belum naik ke mikro. Gimana cara nolongnya? Mereka kalau masih nano, masih mikro, yang dibutuhin apa sih sebetulnya? Portfolio. Iya, betul, Kak. Misalnya ada satu brand, masuk ke influencer mikro. Brandnya adalah brand sepatu. Atau kayak kemarin tuh, aku sempat salah satu case tadi gue itu adalah, dia sempat share di Instagram Live, jualannya minuman tradisional, banrek gitu ya. Aku bahas dan sempat ada yang join juga tuh, di Endorse Mastery jualannya tradisional banrek gitu. Banrek itu dia masukin ke nano dan micro influencer. Nah, influencer ini belum pernah dapet endorse nih. Belum pernah dapet case sama sekali. Terus dia kasih produknya dia ke nano dan micro influencer. Dan ternyata si micro influencer ini, si nano influencer ini terbukti, bisa membuat produk yang biasa aja, jadi luar biasa. Dia punya case tadi tuh. Dia jadi bisa, oh ini dulu pernah ngendorse gue loh, banrek kayak gini aja dari yang biasa, gue bisa jadiin luar biasa. Apalagi brand-brand lo yang lain-lain nih. Kalau lo endorse gue, hasilnya bakal jadi luar biasa loh. Nah, itu yang kadang-kadang gak kita lihat tuh sebagai pebisnis. Iya, iya. Iya, gue setuju juga sih, Kak. Karena emang lagi-lagi tergantung dari individu influencer-nya juga gitu ya. Dia punya performance bagus apa enggak, kayak gitu ya, Kak. Nah, jadi waktu tahapan pertama, goals yang pertama, get content, aku lebih gak berfokus sama performance. Fokusnya cari, nah ini makanya teman-teman, jadi empat tipe influencer ini, KPI-nya beda-beda. Kadang-kadang kita kalau ngomong influencer, pasti KPI-nya awareness deh. Pasti reach deh gitu ya. Tapi ternyata teman-teman, satu tadi, objektifnya get content. Get content itu apakah objektif KPI-nya adalah reach dan impression? Bukan. Tapi, objektif KPI-nya itu adalah, kontennya bagus enggak? Terus, bisa di-re-purpose berkali-kali enggak? bisa dimasukin sana, dimasukin sini enggak? Nah, itu nanti di dalam endorse master itu ada empat KPI dari endorsement. Yang banyak orang gunakan itu cuma satu memang. Ini influencer ini bagus enggak ya engagement-nya, lalu hasilnya reach-nya, impression-nya bagus enggak ya gitu. Padahal ada empat sebetulnya. Dan KPI-nya beda-beda gitu. Nah, itu yang mungkin kita jarang tahu. Jadi, kita pikir, aku cuma dapet konten nih, aku cuma dapet gambar video nih, berarti influencer-nya enggak bagus nih. Padahal untuk tujuan get konten, itu bagus. Lumayan juga buat di atas stok kita ke depannya gitu ya, Kak. Iya, betul. Menghindari jadi pejuang kan, Kak. Mendingan kita ngurusin, kalau jago masak, kita ngurusin dapur, ngurusin resep gitu. Daripada kita terjebak di kan, Kak. Iya, iya. Aku setuju banget sih, Kak. Nah, mungkin nih, Kak, kita sekalian jawab pertanyaan juga nih dari teman-teman ya, Kak. Ini ada pertanyaan dari ZD Ferguson26 nih, Kak. Untuk UMKM, kalau mau endorse influencer, buat pemula lebih baik influencer mikro atau makro nih, Kak. Buat pemula nih ya. Iya, jadi nanti teman-teman awalnya masuk ke nano dulu ya, nano-micro tadi, karena kan objektifnya get content. Caranya ada di endorse mastery, cara hacking endorsement biar ketemu yang gratis. Lalu, kalau aku sukanya, coba kita masuk ke yang next step-nya ya, ke yang menengah ya, nanti kita di basic terus. Nah, nanti kalau teman-teman udah menengah, ini harapanku, teman-teman begitu nanti udah ngerti caranya, dapetin yang free atau yang ekonomis, udah bisa satu bulan itu 30 influencer. Sebulan loh ya, ini sebulan loh ya. Jadi sebulan 30 itu, aku sudah melihat dan aku yakin teman-teman bisa. 30 ini bukan influencer yang gede-gede. Influencer yang nano misalnya. 5.000 follower doang, 1.000 follower saja gitu ya. Teman-teman bisa ngajak kolaborasi. Nah, harapanku paling nggak 30 ini, mayoritas 80 persennya masih yang kecil-kecil, nano-influencer. Tapi teman-teman sudah bebas dari pejuang kanva. Kenapa? Udah punya banyak materi. Karena satu bulan 30 influencer. Targetku tuh itu di tengah, teman-teman yang masuk ke tempat yang menengah ini. Nah, artinya teman-teman efeknya kemana-mana landing page teman-teman jadi lebih bagus. Karena fotonya cakep-cakep semuanya. Keren-keren jadinya. Nanti teman-teman punya marketplace, nanti foto di marketpacenya produknya jadi keren-keren juga ya. Karena teman-teman bisa dapetin 30 influencer sebulan. Efeknya lagi teman-teman nanti bisa punya akun Instagramnya yang nggak cuma produk semuanya. Nggak cuma edukasi semuanya. Penting sih ya edukasi produk itu ya penting juga sih. Tapi kalau ada foto dan video yang bagus, akan lebih menarik sebetulnya. Nah, di tahapan menengah ini teman-teman targetnya 30 influencer sebulan. Ini di sini teman-teman udah mulai aku sebutnya yang namanya marketing berbayar di-endorse dengan menggunakan metode science. Metode kayak advertising ya. Kita kan bukan kalau kita nge-ad ya, kita pasang advertising kan nggak tebang-tebakan ya bro. Mungkin bro Rizky juga tahu pasti kan. Jadi kalau kita nge-endorse pun sama teman-teman. Di level yang menengah nanti kalau teman-teman udah punya banyak stok yang free tadi, yang ekonomis tadi, teman-teman sudah pasti bisa naik level ke level yang ini. Jadi masuk apa? Scaling up menggunakan influencer marketing. Sebulan 30 itu teman-teman akan nyoba tuh satu influencer yang berbayar, dua influencer yang berbayar, nanti naik ke tiga influencer yang berbayar. Udah mulai masuk ke fase yang namanya testing. Nah, nggak cuma dapetin konten, tapi kita mau cari tahu sekarang. Sebenarnya produkku, bisnisku itu begitu dites ke berbagai, aku sebutnya influencer cluster. Jadi ada needs, ada influencer cluster. Nanti cara nyari cluster influencer, cara testing itu ada di dalam endorse mastery. Tapi kurang lebih teman-teman nanti akan testing nih. Produkku, bisnisku itu akan fit di influencer yang kayak apa, akan fit di influencer yang style kayak gimana, apakah yang dia itu kayak entertainment, apakah dia itu yang review. Itu yang kita testing. Ini di fase menengah nih. Nanti teman-teman akan punya dokumen, aku bilangnya itu kayak winning campaign lah ya. Winning campaign itu artinya, kalau di S kan winning campaign ya. Kalau ini kita winning cluster influencer atau winning influencer. Jadi nanti teman-teman akan mengkoleksi satu dokumen, itu namanya whitelist influencer. Jadi influencer-influencer yang udah di whitelist sama kita. Nah, jadi mulai kebayang ya, mencapai 30 sehari itu bukan tiba-tiba aku ngendorse 30 sehari. Tapi aku koleksi testing influencer sampai aku punya whitelist influencer. Nah, kalau aku mau campaign 30 influencer, aku akan ngambil dari mana? Dari whitelist ini. Ibaratnya winning campaign-ku nih. Winning campaign di advertising kan. Kalau aku mau, kalau di advertising itu kan ada scale out ya, scale out ke audience baru ya. Aku pasti akan pakai materi atau pakai ads yang udah proven di audience yang lama misalnya gitu kan. Aku lempar ke audience baru. Itu pun sama teman-teman. Di endorsement, teman-teman udah punya whitelist influencer ya teman-teman. Dari saat itu teman-teman bisa mulai masuk ke yang advanced nih, yang scaling. Scaling itu dari whitelist, teman-teman campaign 30 sekaligus. Dengan influencer yang proven. Bukan kita tebak-tebakan ya. Bukan tiba-tiba aku baru mau punya online shop sekarang, aku rapihin feed-nya pakai jasa agency edit content misalnya ya. Lalu dari situ teman-teman langsung ambil agency influencer, ayo kita endorse 30 sehari. Itu kemungkinan besar boncos gitu ya. Kemungkinan besar gagal gitu. Kenapa? Karena teman-teman nggak melakukan testing. Sama kayak ekspertising ya. Nggak bisa tiba-tiba langsung scale up kan. Tapi harus ada testingnya dulu. Nah jadi di tahap yang menengah ini, teman-teman akan kumpulin namanya whitelist dari si hasil testingnya teman-teman. Si influencernya. Gitu kurang lebih bro. Iya, aku setuju banget sih Kak. Karena memang pada dasarnya perlu melakukan uji coba berkali-kali kayak gitu ya. Nah mungkin ini sebenarnya diskusinya menarik banget ya. Karena kan pastinya untuk bisa mencapai goals, gimana caranya bisa endorse lebih dari 30 influencer sehari itu kan, pasti ada banyak tahap-tahap yang perlu dilewati terlebih dahulu kayak gitu ya Kak. Nah maka dari itu nih Kak ya, mungkin ini jadi pertanyaan juga buat teman-teman semua. Kira-kira nih Kak untuk mendapatkan whitelist tersebut gitu nih Kak, itu kalau kita running campaign bersama influencer, itu kira-kira tempo waktunya baiknya berapa lama nih Kak untuk mencapai titik tersebut kayak gitu ya. Kalau dari aku sangat tergantung sama satu memang dari budget teman-teman juga kan untuk testing, sama kayak kita advertising kan. Kalau budgetnya makin besar, pasti ketemu winningnya makin besar. Tapi paling nggak di influencer ini, kalau advertising mungkin kekurangannya kita ada budget sekecil-kecilnya mungkin 15 ribu kali ya, atau 20 ribu kali ya kalau kita ads gitu ya. Tapi kalau di influencer mungkin teman-teman bisa melakukan gratis ataupun ekonomis. Nah harapanku makanya dengan metode endorse hack ini, teman-teman bisa testing kalaupun whitelist, kan whitelist itu bisa jadi teman-teman whitelist yang influencer-nya itu jutaan, atau ratusan K followers. Atau teman-teman bisa kumpulin whitelist ini mulai dari yang puluhan K followers dulu gitu. Yang harganya lebih terjangkau sama teman-teman. Nah kalau aku biasanya sesuaikan budget kita sekarang, kalau udah mau main testing, itu sesuaikan budget kita. Misalnya aku punya budget cukup banyak, karena aku udah punya bisnis di offline. Katakanlah teman-teman dari offline ke online. Berarti kan udah running bisnisnya, cash flow-nya udah ada nih. Saranku, teman-teman hit setinggi-tingginya. Jadi maksudnya, aku akan pakai influencer nano, mikro, makro, sama mega influencer. Aku cobain semuanya. Karena budgetku masuk nih. Aku udah running bisnisnya, aku udah punya cash flow yang bagus. Kalau aku bisnisnya masih cukup baru, aku nggak afford nih masuk ke yang paling atas, ke yang mega, yang jutaan. Yaudah turunin satu. Kalau yang makro, sanggup nggak? Misalnya makro, makro tapi lumayan ya sekitar di bawah 10 juta, tapi sekitar 2-10 juta biasanya kan gitu. Lumayan ya. Aku kayaknya masih nggak bisa deh. Oke kalau masih nggak bisa, turunin lagi. Berarti kita masuk testing yang nano sama mikro. Kebayang ya. Nah nanti kita akan di level mikro itu, paling nggak teman-teman bisa mulai kumpulin whitelist influencer-nya teman-teman. Untuk apa? Untuk siap-siap nih, kita ready nih. Misalnya teman-teman sekarang udah belajar endorse hacking, udah belajar endorse mastery, di bulan ini. Teman-teman nanti di tahun depan, atau di awal tahun depan, udah planning, aku mau campaign 30 influencer sehari di awal tahun depan. Itu udah akan bisa. Kenapa? Karena dari sekarang sampai nanti, teman-teman kumpulin whitelist-nya ini. Begitu udah kekumpul 30, kita udah bisa memastikan kalau aku campaign 30 influencer ini nggak zonk. Tapi pasti ada hasilnya. Karena aku udah testing ini sebetulnya. Jadi buat teman-teman mungkin ya, aku mau sharing buat yang mungkin belum pernah advertising juga, kalau mungkin bro Rizky kan udah tahu tahapan testing ya. Kalau dari teman-teman yang baru, teman-teman, di marketing itu selalu marketing yang bagus, marketing yang betul, itu selalu ada tahapan testing, optimizing, dan scaling. Semua marketing, pasti ada tahapan itu. Mau di online, mau di offline, sebetulnya ada tahapan itu. Mau teman-teman pakai billboard, mau teman-teman pakai browser, itu pasti melewati tahapan testing, optimizing, dan scaling. Itu pasti. Online ataupun offline. Nah, biasanya, aku mau buat konten di Instagram, pasti aku testing dulu ya, buat konten 30 konten 1 bulan. Lalu aku setelah testing, apa yang kita lakukan? Evaluasi, optimizing kontennya. Kita feedbacknya mana yang bagus ya, yang mana yang kurang ya kontennya. Itu berarti kita dari fase testing, masuk ke fase optimizing konten tuh. Padahal kita nggak pakai berbayar loh. Lalu dari sesi optimizing, kita masuk ke sesi scaling up. Konten yang terbukti bagus di social media, di reels, di feed kita, kita buat lebih banyak. Scaling up konten. Jadi, buat konten aja, ada fase testing, dan optimizing, dan scaling. Ads juga sama kan. Teman-teman pakai advertising di TikTok ads, Google ads, Facebook, Instagram ads, teman-teman pasti fasenya testing, optimizing, dan scaling. Nah, pertanyaannya, kenapa kalau endorse kita tebak-tebakan dari jauh gitu? Cuma dilihat, impresinya bagus nih, kayaknya cocok nih antara influencer audiensnya sama ini gitu. Tapi kita nggak punya tahapan marketing yang baik dan benar gitu, menggunakan metode testing, optimizing, dan scaling. Oke, oke. Baik kalau begitu, Kak. Berarti memang pada dasarnya itu perlu melewati step-step tersebut gitu ya. Nah, mungkin selanjutnya juga nih, Kak. Mungkin. Oh iya, aku boleh ngeliatin nggak? Ini ada yang Oh iya, boleh, boleh, Kak. Seribu influencer, satu minggu ya. Seribu, satu minggu. Ini orang luar negeri sih, jadi aku juga belajar dari dia. Namanya nih, Greta nih. Teman-teman bisa lihat nih. Nah, tuh. How to work with seribu influencers a week ya. Greta Vantai. Nah, jadi di dalam course-nya dia, ini dia ada course di luar negeri nih. Di dalam course-nya dia itu, caranya seperti itu. Jadi, teman-teman mau masuk ke endorse mastery boleh, mau masuk ke course ini juga boleh nih. Nah, ini harganya tuh berapa? 9,97 tuh. Single payment. 9,97 tuh berapa sih tadi? Kalau saya hitungin sekitar 14 juta lah ya. 14 juta tuh. 14 juta. 14 juta rupiah. Nah, kalau mau yang ini nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman mau yang satu di endorse mastery ini, ini nggak 15 juta teman-teman. Mungkin kalau 15 juta teman-teman langsung ketemu offline ya sama saya ya. Teman-teman di sini, ini 400 ribu lah. 400 ribu. Isinya sama dengan yang 15 juta tadi. Kenapa? Karena saya sudah masuk di sana juga. Saya juga belajar sama si Greta juga. Nah, ini untuk endorse mastery. Jadi, isinya apa yang saya dapatkan di sini waktu saya belajar sama si Greta ini? Itu gimana caranya kita bisa scaling up tadi. Jadi, dari testing, optimizing, dan scaling up. Jadi, ini ilmunya bukan saya dapatkan saya ngarang sendiri, tapi saya juga belajar dari Greta ini. Dan yang dia sharingkan ya sama. Caranya adalah dengan cara itu tadi. Jadi, testing, optimizing, dan scaling up. Nah, itu kadang-kadang kita sebagai seorang pebisnis, kalau mau endorse, yang kita lakukan, nggak pakai tahapan itu tadi ya, nggak pakai tahapan science. Yaudah, saya langsung endorse aja gitu. Langsung endorse, langsung berharap ada result yang signifikan. Oke, oke, baik kalau begitu, Kak. Nah, mungkin terakhir nih, Kak, kalau dari aku ya, Kak, karena jujur malam ini obrolan kita seru banget nih ya. Yang pastinya, semoga teman-teman udah dapat pembelajaran baru nih dari Kak Yosef, selaku endorse expert. Nah, mungkin buat teman-teman yang masih nonton nih, Kak, apabila ingin mempelajari lebih lanjut seputar endorse, itu harus ngapain nih, Kak, step-nya nih, Kak? Ya. Nah, ini kebetulan banget, karena di endorse mastery ini, kursenya sekolah pebisnis ini, namanya endorse mastery, jadi bukan, misalnya Facebook ads gitu kan, ada ads dari Facebook, ada TikTok ads. Kalau ads kan ada pakarnya ya, kayak Bro Rizki ini, pakar ads di Facebook atau Instagram misalnya gitu kan. Kalau di endorse ini, teman-teman join ke endorse mastery, dapat cara endorse di semua platform. Jadi, dapat di Instagram ya, cara endorse di Instagram, cara endorse hacking di Instagram, tapi juga cara endorse hacking di TikTok yang sekarang lagi baru ya, lagi naik nih, apalagi platform yang baru, influencernya masih baru, harganya lebih negotiable biasanya. Dan itu teman-teman bisa belajar di situ. Jadi, ibaratnya ini three in one course. Teman-teman, satu dapat cara endorse di Instagram, cara endorse di TikTok, sama yang paling penting adalah three in one itu teman-teman tahu cara scaling up influencer marketing. Dari tadi, nggak pernah endorse, aku baru pemula, terus aku mau belajar endorse. Cari get content, yang gratisan atau yang ekonomis. Dari situ teman-teman naik level ke yang menengah. Mulai rajin endorse, sampai harapanku, aku yakin teman-teman bisa. 30 per bulan itu pasti bisa. Aku yakin banget. Dari situ, teman-teman nanti masuk ke tahapan testing, optimizing, dan scaling up. Itu bisa yang kayak saya sekarang ini, kan tadi saya sempat cerita ya, di bulan ini, saya 17 influencer parallel di satu hari. Kemarin di Ramadan, kita 30 influencer di satu hari. Jadi, di sebelumnya lagi, kita launching cabang baru, yang salon, itu juga 20 influencer di satu hari. Jadi, ini praktisi, saya sharing apa dari pengalaman saya, dalam campaign, dari mulai basic, sampai ke yang expert gitu. Jadi, teman-teman bisa jauhin di sana, dan ada template-nya, teman-teman tinggal ambil aja, apa yang sudah saya tenapkan di bisnis saya. Di situ ada template-templatenya, template chat-an juga, dan cara komunikasinya, di sana ada panduannya. Makanya 70 video gitu ya. Harapan saya, kalau teman-teman udah jauhin, tapi pasti gak bisa ngendors, masih boncos, itu kebangatan sih. Karena, tinggal plug and play aja ini sebenarnya. Mungkin itu bro. Siap-siap, baik kalau begitu kak, berarti intinya setelah ini, teman-teman boleh banget nih ya, untuk mempelajari lebih dalam, gimana caranya bisa, endorse yang efektif, boleh langsung mempelajari, seputar endorse hacks, dari kak Yosef gitu ya kak. Oke-oke, baik kalau begitu kak. Nah, mungkin sebelumnya nih kak, tanpa terasa, diskusi singkat kita, di malam hari ini, udah akan berakhir nih kak ya. Jujur, dari aku pribadi sih, banyak banget, dapet insights baru ya, khususnya di bidang endorsement, karena mungkin kalau aku sendiri itu, belum terlalu mahir gitu ya. Dan saat ini pun, aku masih memperdalami, seputar endorse sendiri. Nah, sebelumnya, terima kasih banyak nih kak Yosef, atas waktu dan kesempatannya ya, udah seru-seruan, dan bincang-bincang bareng nih, di malam hari ini, dengan teman-teman dan aku. Nah, semoga teman-teman di sini, pastinya akan mendapatkan manfaat dan ilmu baru, dan pastinya dapat diimplementasikan nih ya. Saya rasa kalau teman-teman menemukan apa yang saya sharingkan di live ini berguna, ada yang teman-teman bisa ambil, berarti nanti di dalam teman-teman akan dapat lebih banyak lagi tuh. Terutama tadi saya lupa juga, ada insider secret teman-teman. Jadi, ini kan membernya sekitar 200-an orang ya. 200-an orang itu teman-teman paling gak nanti kalau makin banyak, teman-teman bisa saling share gitu. Aku mau endorse ini nih, bagus gak ya kira-kira ya? Aku mau get content nih, content yang mana ya kira-kira yang bagus ya? Nah, bisa sharing itu sama pebisnis di sana. Jadi, kayaknya itu yang valuable, yang gak bisa teman-teman kasih harga sebetulnya. Jadi, komunitas endorse mastery itu gitu. Jadi, mudah-mudahan itu bisa ambil itu teman-teman nantinya. Siap, siap. Baik kalau begitu. Nah, jangan lupa diinget ya tuh teman-teman ya, pastinya banyak banget benefit nih yang dapat dirasakan oleh teman-teman. Nah, maka dari itu nih kak, sekali lagi terima kasih banyak ya kak Yosef atas waktu dan kesempatannya nih kak. Semoga sukses terus untuk berkarya nih kak, dan pastinya lancar terus untuk bisnis-bisnisnya nih kak ya. Oke deh, baik kalau begitu kak. Sampai jumpa di lain kesempatannya kak. Sampai jumpa Rizky. Selamat idul ada juga ya teman-teman. Besok nih tinggal sebentar lagi. Selamat idul ada tadi kak. Terima kasih kak. Terima kasih kak.